Oke sahabat tani dimanapun berada kita semuanya pasti menginginkan tanaman kita tumbuh subur tanpa menemui kendala walaupun ada kendala kita diharapkan bisa mengatasi kendala yang timbul di tanaman kita yang kita tanam Di video kali ini KC Channel akan mereview inovasi saya yang sudah satu tahun lebih saya terapkan di lahan ini dengan kendala yang ada dan saya tangani dengan satu cara Cara ini bisa untuk membuat tanaman kerdil jadi subur juga bisa untuk fungisida tapi fungisida tanpa harus membuat tanpa harus kita modal tentunya dengan gratis biaya dengan modal kemauan kita sendiri Di video ini akan saya review inovasi saya yaitu untuk mengobati tanaman kemukus yang hampir mati intinya kalau tidak ditangani dengan baik ya mati gitu Sehingga lebih baik untuk dibuat secara dini lahan kita diolah sebaik-baiknya dari dini supaya tanaman kita saat ditanam itu tidak banyak menemui kendala Dan di saat ada kendala yang timbul mudah untuk mengantisipasi atau menanggulingnya Untuk pembuahan tanaman kemukus saya sedang mempersiapkan nanti cara saya agar pembuahan nanti bisa full bisa terus-menerus berbuah Dan juga nanti bunga-bunga ini supaya tidak banyak yang rontok sedang saya pikirkan sembari tanaman kemukus ini berumur Tanaman kemukus ini sudah benar-benar dewasa siap untuk mengeluarkan buah Jadi kita percuma saja membuahkan tanaman kemukus ini kalau umur belum cukup nanti tanaman masih kecil dibuahkan juga akan percuma Karena bunga-bunga yang seperti ini hanya akan mengganggu pertumbuhan tanaman kemukus sehingga kalau kita buat jadi buah nantinya juga akan percuma tidak banyak Tapi kalau yang sudah semacam ini seperti ini kita tidak sia-sia untuk membuahkan tanaman kemukus ini terus berbuah juga buahnya banyak yang jadi Ya walaupun di alam ciptaan Allah itu dengan keadilan yang sangat luar biasa tentunya banyak yang jadi juga banyak yang tidak jadi itu wajar di pembuahan suatu tanaman KJ Channel akan mereview tanaman kemukus yang dulu kerdil ini divideokan beberapa bulan mungkin satu bulan setengah atau satu bulan ini tanaman yang lumayan kerdil Kita lihat sekarang nah ini KJ Channel suka mereview karena untuk melihat berapa seberapa perkembangan dari pola perawatan yang KJ Channel terapkan Dan cara review dari metode yang KJ Channel sering review itu di channel lain jarang sekali bahkan nyaris nggak ada yang suatu pola diterapkan Divideokan langsung direview itu di teman-teman yang lain jarang yang ada Nah ini dulu tanaman yang kerdil dan dialihkan ke sini batangnya terus melingkar ke sana jauh terus balik ke sini sekarang sudah begini sahabat Dengan pertumbuhan yang sangat bagus juga disini sudah mulai berbunga dan tunasnya tunas rantingnya ini kelihatan subur banget Dan cara ini juga bisa untuk dijadikan fungisida atau anti jamur untuk menanggulangi tanaman kemukus yang terkena jamur Kita lihat yang hampir mati yang baru saja ditangani dan hampir sembuh Sahabat ini adalah lahan yang cukup lembab sangat lembab dengan keadaan tanah yang memang lembabnya sangat luar biasa sehingga tanaman nangka tanaman apapun disini banyak yang mati Termasuk apalagi ini kemukus sahabat Nah ini pola saya sahabat bisa dilihat disini Ini kemarin tinggal matinya sahabat tinggal matinya dan sekarang sudah hampir sembuh sahabat Jadi dari sana pangkal sana itu daunnya sudah ada yang kering Disana busuk batang karena lahannya memang dingin dan lembab dan disana busuk Terus saya alihkan kesini melingkar kesana Terus kesini saya naikkan dan sekarang sudah kondisinya sudah begini Untuk di musim hujan ini yang mati total karena tidak bisa ditanggulangi Di lahan saya yang biasa teman-teman lihat ini yang tidak tertolong itu tiga batang Tiga batang itu di tempat-tempat yang memang sudah susah sekali mengupayakan dengan maksimal Termasuk ini sahabat ini juga busuk batang Sudah lama diupayakan dan disini busuk batangnya sampai kesini ini batas Batas ini batas ini sahabat kesini masih hidup tapi yang ini sudah kering Ini sudah kering Sudah tidak ada kehidupan Sudah busuk dan disini saya coba kaki ganda dengan sirih hutan Disini sudah berangsur-angsur pulih Sudah layunya sudah hampir mengeluarkan tunas ini sahabat Jadi percuma saja kita berbudidaya menanam banyak tanaman kemukus Kalau kita tidak bisa mengatasi kendala yang ada di tanaman kemukus ini sahabat Sehingga saran kajak channel ke teman-teman untuk selalu berusaha semaksimal mungkin Supaya kita bisa mengatasi kendala yang timbul di saat kita menanam suatu tanaman Mungkin begitu saja sahabat review kali ini Terima kasih dan sampai ketemu lagi dengan kajak channel